Kejadian tersebut membuat panik warga sekitar dan pengendara yang melintas. Beruntung tidak ada korban jiwa, hanya saja tak lama setelah kejadian, seorang pengendara motor yang melintas sempat tersangkut kabel wifi yang berserakan di jalan. Menurut keterangan saksi, Edi Yanto Budiman mengatakan, insiden bermula ketika kabel di tiang tersebut terlihat berayun hingga akhirnya roboh dan sempat ada ledakan kecil. Edi menambahkan kemudian yang penyebab robohnya tiang listrik adalah kondisi tiang PLN yang sudah rapuh serta pengaruh angin yang cukup kencang. Dia hanya tersangkut kabel-kabel wifi ya, alhamdulillah dia selamat lah langsung jalan. Ada lagi 1.1, sok aja dia, alhamdulillah nggak apa-apa. Beruntung petugas PLN bertindak cepat, mereka tiba di lokasi dalam waktu sekitar 30 menit setelah kejadian untuk menangani situasi dan memulihkan kondisi. Tim PLN segera melakukan perbaikan guna menghindari potensi bahaya lebih lanjut serta memastikan keselamatan warga dan pengguna jalan. Siti Saskia Salamah melaporkan.